Kita masuk ke bagian akhir, terakhir perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang hubungan antara agama dan sains. Apakah kita akan ikut seperti mereka dengan mengikuti empat tipologi itu? Jadi empat tipologi ini, sebentar saya balik lagi ke Babu maupun Hawke ini. Kalau kita lihat bukunya, kalau tidak salah diterjemahkan judulnya Jurubicara Tuhan itu ya? Kebetulan sedang ada di pesantren buku itu. Yang berikutnya adalah Menemukan Tuhan dalam sains kontemporer dan agama. Ini judul aslinya, Nature, Human, Nature, and Code. Jadi, Babu ini dan juga Hawke, ini istilahnya apa ya? Mengambil isu-isu dalam sains yang kemudian dipetakan dalam konflik bagaimana, dalam kontras. Kalau ini beliau mengatakan apa? Independensi. Saya sebetulnya lebih suka Babu daripada Hawke. Karena Samad dan karena dia lebih original. Jadi, mana yang konflik, mana yang dialog, mana yang independensi, mana yang dialog, dan mana yang integrasi itu, dia buat narasinya. Dan semuanya di dalam buku itu diarahkan kepada integrasi. Yang menurut saya pribadi, saya punya kesan ya, bahwa lebih pada agama itu mengalah atau menyesuaikan diri. Seperti begini, contohnya teori evolusi. Tuhan itu kan maha. Kalau dalam teori konflik itu kan maha. Melakukan sesuatu, maha menciptakan, dan semuanya kekuasaan ada di tangan Tuhan. Tapi dia bisa saja membiarkan sebagian kekuasaannya itu ditentukan oleh hukum sebab akibat atau teori evolusi. Jadi dia memberikan ruang kepada teori evolusi karena kekuasaan Tuhan juga. Agak susah diterima akalnya. Intinya pandangan Islam tidak seperti itu. Kita tidak mengikuti empat tipologi itu meskipun ada kawan-kawan kita yang mau ngepolis saja. Sebagai sebuah wacana, kan ini juga bukan halal haram juga. Sebelum kita membahas itu, perlu kita luruskan dulu istilah perbedaan sains agama ini. Judulnya atau di mana-mana, saya punya buku Relationship Between Religion and Science. Ini ada buku yang tebal juga, Multidimensi Hubungan Agama dengan Sains. Dua istilah ini harus kita dudukkan. Sains itu, dari bahasa Inggris, sains atau dari bahasa Yunaninya adalah skire, artinya mengetahui, itu seringkali diterjemahkan sebagai unorganized knowledge atau banyak sekali definisi-definisi tentang ilmu itu. Termasuk Prof. Alatas juga memberikan definisi yang berbeda. Tapi ada yang menarik, dan ini disepakati oleh semua, adalah description of nature. Jadi sains itu sebetulnya adalah menjelaskan fenomena alam. Baik alam makro, mikro, baik alam fisik maupun psikis. Itu penjelasan itulah tentang sains. Kalau satu peristiwa, itu namanya fakta. Dua peristiwa yang dihubungkan, itu namanya sains. Ada awan yang menebal. Sudah menebal begitu, tidak berapa lama kemudian? Hujan. Ada awan yang menebal, ada hujan. Itu dua peristiwa. Makanya kita bisa mengatakan, hujan terjadi karena berkumpulnya awan-awan itu. Kemudian ada juga angin tiba-tiba. Sebelum hujan itu tiba-tiba ada angin kencang. Angin kencang ini terjadi kenapa? Ternyata tekanan udara di sini dengan di sana berbeda. Sehingga terjadilah angin. Angin ini ternyata membawa awan-awan tadi pergi. Sehingga tidak jadi hujan. Penghubungan itu semua adalah sains. Makanya sains berbeda dengan fakta. Fakta itu dijelaskan oleh sains. Atau gampangnya begini. Sains adalah penjelasan seorang saintis terhadap fakta. Karena melibatkan penjelasan dari seorang saintis, maka sains itu berbeda-beda. Makanya menjadi tidak netral, tidak universal. Jadi ini kita sepakati dulu pengertian. Bukan sepakati dulu, memang ini kesepakatan dari semua saintis bahwa sains itu adalah description of nature. Yang mengatakan ini juga ada dalam bukunya Prof. Wan. Jadi sains itu ditafsirkan. Siapa yang menafsirkan? Problemnya adalah sains barat modern, kalau Antum buka bukunya Prof. Al-Atas, Islam and the Philosophy of Science, itu halaman muka di pendahuluan awal itu, beliau mengatakan bahwa sains barat modern ini. Jadi kita tidak mengatakan sains ini, teman-teman semua. Kita mengatakan sains barat modern. Kalau sains saja itu netral. Tapi kita sedang membahas yang bermasalah ini adalah sains barat modern. Karena sains barat kuno tidak ada. Mereka tidak punya sains. Sains barat modern itu mengklaim bahwa sains ini, kalau di minuman kemasan itu aqua. Sebetulnya air minum dalam kemasan bermerek aqua. Harusnya tidak begitu. Tapi untuk menyebut air itu kita sudah menyebut aqua. Makanya barat ingin bahwa menyebut sains itu sains barat modern. Padahal itu adalah sains yang dimerki atau ditafsirkan oleh peradaban barat modern. Dia mengklaim bahwa itu satu-satunya. Seperti aqua mengakui bahwa air itu aqua. Seperti eklan-eklan itu yang lain itu juga sama. Jadi mereka yang merasa bahwa satu-satunya berhak untuk menafsirkan. Sains lain itu juga sebetulnya punya. Jangan salah. Islam itu juga bisa menafsirkan. Agama Islam itu menafsirkan alam. Makanya disebut sains Islam. Karena tafsiran alam itu dilandasi, didasari oleh Islamic worldview. Cara pandang Islam terhadap alam. Makanya sains Islam itu ada apa enggak? Ya ada. Karena bagaimana Islam menafsirkan alam semesta itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana hubungan antara Islam dengan sains ini? Saya mencoba menggabungkan tesis saya dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Samsuddin Arief. Ini kombinasi tipologi hubungan sains dengan Islam. Atau bagaimana penafsiran Islam terhadap sains. Maaf. Ada lima. Yaitu apologetik. Ini namanya terserah apa yang mau di... Ini kan. Untuk sekedar naming saja. Biasanya ini kadang-kadang bermasalah. Apologetik itu apakah ayatisasi, apakah socokologi. Pokoknya intinya nanti yang itu. Kemudian filosofikal, historikal, praktikal, sama edukasional. Kita masuk kepada yang pertama. Apologetik ini adalah rasionalisasi. Bagaimana ayat Al-Quran ini menjadi landasan rasional terhadap temuan-temuan sains modern. Ayatisasi, saintifikasi, agama. Bagaimana agama ini dengan sains ini kemudian ada titik temu. Kalau kita membaca surat, misalnya, Inna fi kholkis sama wati wal art, waktila fi laili wa nahari, la'ayati lu ila al-Quran. Ada pergantian siang dan malam. Penciptaan langit dan bumi. Kemudian tentang kepak sayap burung. Kemudian tentang laut. Kemudian macam-macam. Itu kan kaitannya dengan sains. Ini cocok ini. Makanya ada yang nyinyir. Apa itu nyinyir? Dengan mengatakan ini cocokologi. Ini saya kurang setuju. Memang teman-teman semua, ada orang yang secara membabi buta, secara brutal dan aneh. Untuk menafsirkan sains itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Atau ayat-ayat Al-Quran ini dengan sains itu. Pernah dibahas oleh Pak Usap, kalau nggak salah di Saturday Forum juga. Yang mengatakan misalnya di antaranya, misalnya tentara Abraha itu pada mati seperti ulat yang ini, daun yang dimakan ulat itu, itu bukan karena burung ababil. Tapi ada pesawat Sukhoi yang masuk ke lubang waktu, akhirnya keluar di zaman tahun gajah itu. Dan menembakkan senjatanya kepada tentara Abraha. Ini terlalu jauh banget. Dan aneh. Makanya ketika kita mau menerapkan ayatisasi atau saintifikasi agama itu, harus berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Kalau dia tidak tahu bahasa Arab, nggak boleh menafsirkan. Kalau dia tidak tahu tentang ulumul Quran, nggak boleh menafsirkan. Kalau dia tidak tahu Nahwu Sorof, Balagong, nggak boleh menafsirkan. Jadi yang dipegang pertama kali adalah kaedah tafsir atau penafsiran para ulama. Nah ini diantaranya memacingkan, matching scientific fact discoveries with verses of the Quran, of saying of the prophet. Jadi mencocokkan fakta-fakta sains, temuan-temuan sains modern dengan ayat maupun hadis. Nah ini asumsinya, orang-orang yang melakukan hal ini, atau kawan-kawan kita ini biasanya disebut dengan Bukailism. Bukailism itu dari kata atau nama pengarang buku ini, La Bible, La Quran, et la science. Maurice Bukail, seorang ahli dokter bedah dari Perancis, yang kemudian masuk Islam dan meneliti tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran baik kaitan dengan sains. Makanya pengikutnya atau orang yang melakukan hal itu namanya Bukailism. Ini mempunyai asumsi bahwa antara sains dan religion ini awalnya kontradiktif. Bahkan di agama Kristen itu banyak yang nggak sesuai. Loh kok di Islam sesuai? Maka di-matchingkan. Hanya saja kelemahannya di sini, taking scientific truth for granted. Kita mengambil dari sains itu, diambil saja semua tanpa mengetahui bahwa sains ini yang kita ambilin adalah sains sekuler, ateis. Kemudian yang kedua, pendekatan filosofis. Ini yang lebih banyak dikaji oleh kita, diinsis oleh Prof. Al-Atas, Prof. Wan, dan seterusnya. Ini lebih banyak pada pendekatan filosofis, epistemologis, dan rekonseptualisasi sains. Jadi mengembangkan Islamic philosophy of science. Ini bukunya yang sebelah kiri yang tadi saya sebutkan ini, yang diterjemahkan oleh Pak Zainal Bagir. Islam and the philosophy of science. Bukunya tipis, tipis banget. Dan kalau kita membeli buku prologimona, tunda metaphysic of Islam itu, itu ada di dalamnya. Jadi nggak perlu beli. Ada di dalamnya. Sains that is grounded upon and projecting the Islamic worldview. Atau well-torn song. Jadi yang melandasi filsafat ilmunya Islam, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, itu adalah worldview. Dalam tesis saya, Islamisasi yang sesuai ini, Islamisasi yang menyangkut masalah filsafat ilmu, atau ranahnya ranah filsafat ilmu. Bukan sains praktis, atau produk-produk sains, seperti handphone, atau playstreet, mobil, dan seterusnya. Kita harus bisa mementahkan bahwa ada perbedaan antara sains Islam dan sains Barat. Baik dari segi ontologi, epistemologi, aksiologi. Ini mungkin kapan-kapan atau sudah sering dikaji. Bahwa ada perbedaan yang mendasar antara Islamic philosophy, philosophy of science, baik Islam maupun Barat. Kita lihat mereka hanya fisik saja, sementara kita ada metafisik, kita ada khobar sodik, atau otoritas, ada intuisi, metode-metode di dalam Islam itu luar biasa, kaya, ada tajribri burhani, irfani, yang tanpa ada variable-variable yang harus masuk. Yang seterusnya, kapan nanti kita bahas tentang filsafat ilmu dalam Islam. Yang ketiga adalah pendekatan historis, pendekatan sejarah. Bagaimana kita menggali karya-karya ulama-ulama saintis kita zaman dahulu karyanya, dan mengungkapkan bahwa pada zaman dulu itu kontribusi saintis muslim terhadap perkembangan sains secara umum, apalagi orang-orang Barat yang menerjemahkannya dari orang Islam, itu sungguh luar biasa besar. Ini buku-buku yang tadi saya sebutkan, di bukunya George Saliba ini, Islamic Science and the Making of the European Renaissance ini, disebutkan beberapa sumber-sumber Kopernikus itu, mengambil misalnya dari Al-Batani, atau Ibnu Al-Biruni, dan sebagainya. Ini beberapa buku ada PDF-nya ini ya, kalau antum rajin nyari di internet dapatnya. Termasuk Islamic Science-nya yang di belakang itu, Unillustrated Study ini, karangan Syaitu Senaser. Itu edisi besar itu, dan berwarna-warni. Bagus kalau dicetak, kemudian anak-anak kita, kita suruh belajar gitu ya. Ini termasuk banyak yang dikaji oleh baik sarjana muslim maupun sarjana barat tentang sejarah sains, baik di bidang kedokteran, engineering, ilmu kimia. Ini kalau kita tidak mempelajari, rugi. Karena orang lain yang, ini kan rata-rata orang lain ya, Donald Hill, Edward Kennedy, terus macam-macam. Dan ini ada buku yang tebal, ini belum diterjemahkan ya, dari Turki, dari Fuad Seskin ini, ini menulis berjilat-jilat tentang sejarah sains. Kemudian yang keempat, ini yang ingin saya stressing di sini, bahwa pendekatan praktis ini, orang Islam banyak menggunakan sains, baik yang sifatnya filosofis maupun praktis. termasuk produk-produk sains ini menjadi alat yang membantu tentang bagaimana orang Islam itu beribadah atau berislam. Makanya kalau dikatakan Islam itu tidak berseberangan atau konflik dengan sains, aneh. Karena kita sudah pakai. Contohnya apa? Tentang halal-haram. Teman-teman di LPPOM UI, kawan-kawan saya lulusan Fakultas Teknologi Pangan dan Gizi di IPB, dan sekarang sudah macam-macam, tapi awalnya dikirikan oleh Profesor Aisyah Kirindra, Profesor Guru Besar Biologi dari IPB, kemudian banyak teman-teman dari TPG, Teknologi Pangan dan Gizi, yang dengan ilmunya yang mereka pelajar di kampus, menirikan LPPOM UI, dan kemudian dari ilmu mereka itu, kita bisa tahu bahwa ini makanan halal, makanan haram. Dulu saya nunggu itu. Waktu apa itu dulu? Retok ya. Sudah kemana-mana. Duh, ingin juga ini ya. Tapi belum halal. Nunggu teman-teman dari LPPOM UI selesai, dikatakan halal, meskipun sekarang katanya belum diperpanjang lagi ya, atau walau alam. Tapi ilmu yang mereka pakai ini, sudah sangat praktis untuk bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada restoran, ada label halal. Kita sudah tinggal makan saja. Tapi dibalik label halal, dibalik fatwa halal itu, ada teman-teman kita, saintis-saintis muslim yang bekerja untuk ini. Jadi dari mana ini daging babi ini yang bisa kebawa berbagai macam produk, kalau bukan orang yang ahli peternakan, ahli kedokteran hewan, ahli gisi, dan sebagainya, nggak tahu ini. Masuk ke makanan, kosmetik, dan macam-macam. Mulai dari dagingnya, kulitnya, darahnya. Cuma kita pikirkan. Setiap hari itu ada bertrek-trek babi yang datang. Kalau saya tinggal di Bekasi, dulu ngantor di Jakarta itu, seringkali sebelahnya saya, apa itu? Babi masuk. Atau terak, satu terak. Itu kira-kira dimakan siapa? Komunitas Kristen atau yang non-muslim yang makan daging babi, kan nggak banyak. Ini mungkin harus hati-hati. Diperlukan seorang pakar atau kawan-kawan kita yang mempelajari sains. Untuk mengetahui sampai ke... Kan ada kawan yang hati-hati kalau membeli makanan, apalagi dari luar, niat ingredients atau komposisi. Komposisi itu nggak akan misalnya daging babi. Dia akan ngasih kode-kode. Ini C berapa, E berapa, gitu lah yang saya nggak paham. Itu atas berkat teman-teman yang belajar sains ini, kita sangat terbantu. Tentang mulai dari raw materialnya, prosesnya sampai... Seperti kemarin, ada proses tentang vaksin. Vaksin Sinovac, dikatakan halal. Karena memang kawan-kawan kita sudah ke sana dan melihat memang prosesnya halal. Tapi kemudian ada AstraZeneca, ada Pfizer, dan sebagainya yang sudah diklaim bahwa mereka menggunakan babi. Nah, ini kemudian kan ada dua pendapat. Babinya itu, prosesnya itu di awal. Tapi di akhir sudah nggak ada. Kalau MUI mengatakan itu nggak boleh. Tapi, Baksul Masail NU, kalau nggak salah ya, itu boleh. Karena di akhir itu sudah tidak ada. Nah, MUI sendiri membolehkan karena alasan darurat, bukan karena alasan halal. Ini kawan-kawan yang bekerja ini luar biasa. Yang bisa menenteramkan kita dalam beribadah. Ini banyaklah ya, tentang alkohol, yang bisa dideteksi langsung. Ada kapan itu ya, remaja itu membuat penelitian, kalau daging bakso ini mengandung boraks atau tidak gitu ya, dengan cara mencelupkan ke cukak, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini pengetahuan-pengetahuan praktis itu penting buat kita. Termasuk, kita menggunakan ilmu astronomi, ilmu hisap, ilmu palak, untuk penentuan Ramadan, kemudian kita berhaji dengan pesawat terbang, dan macam-macam lagi. Kita tidak menolak sains intinya. Terutama sains praktis. Kita menghitung matematika itu, dan orang Islam yang menemukan untuk ilmu fara'at itu kan al-kharismi. Kemudian dari bank, kita bisa membuat bank Islam, asroansi takaful, kemudian ada surat berhasil sukuk, kemudian doktoran modern, dan masih banyak lagi yang peranan sains ini yang membantu umat Islam. Dan umat Islam tidak alergi dengan itu. Bahkan menggunakan sains itu. Inilah tipologi yang keempat, dan yang kelima tentang edukatif, di mana sains ini masuk ke dalam kurikulum. Dan ini sudah banyak buku-buku yang digunakan untuk pelajaran anak-anak kita. Jadi masuk. Ini bukunya Pak Usep, menguat rahasia alam dengan fisika ini juara satu lomba penulisan kimia oleh Departemen Agama. Dan banyak kimia, God, Nature, and the Cause. Yang Muslim kayak itu modern sains. Jadi seperti tadi Richard Dawking itu menawarkan ateisme, ini orang-orang Islam menawarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita untuk belajar sains, mulai dari pendidikan. Untuk itulah kita bekerjasama dari yang tadi, mulai dari apologetik, kemudian apalagi itu filosofi, kemudian sejarah, dan seterusnya. Itu lima-limanya dikombinasikan untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan sains Islam di sekolah-sekolah. Jadi intinya, sebetulnya hubungan sains dan agama yang pasang surut itu hanya terjadi di Barat, yaitu antara paham sekuler dengan agama Kristen di sana. dan kemudian kenapa heboh di sini? Karena di ekspor. Islam sendiri, istilahnya rumah tangga kita ini, sebetulnya punya cara pandang sendiri terhadap sains, sehingga tidak ada masalah. Bahkan lima-limanya tadi, itu cocok semua dan saling berkontribusi. Ini bukan sesuatu yang... Jadi beda ya, kalau tadi konflik, dialog, dan seterusnya itu, itu menunjukkan dari berantem sampai rukun. Kalau ini kita dari awal, menunjukkan dari kaitan filosofinya, praktiknya, kemudian historisnya, dan sebagainya. Beda pendekatannya seperti itu. Wallahualam bisawab, semoga bisa menginspirasi, kalau ada yang perlu kita diskusikan, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Stad Samun. Syukur, Ustaz. Atas apa namanya, paparannya tadi ya, luar biasa. Tadi kita sudah diperdengarkan beberapa hal yang juga menjadi, apa namanya, diskusi kita pada pagi hari ini, begitu, tentang sains. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sejarah konflik sains di Barat, lalu juga tadi sudah dijelaskan juga beberapa usaha orang-orang Barat untuk mulai mendekatkan agama dengan sains, dan bagaimana sebetulnya Islam memandang sains itu sendiri, apakah itu bisa berdampingan atau tidak, dan memang secara prinsip, dan secara nilai, sejak awal mula, Islam tidak pernah sekalipun bertentangan dengan sains. Nah, ini untuk memicu berdiskusi yang lebih seru dan lebih menarik lagi, kita akan buka sesi tanya-jawab pada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Bisa bertanya, bisa memberi masukan, bisa memberi tanggapan, kita berdiskusi, tidak lewat pertanyaan saja, tapi bisa lewat yang lain-lain. Kita akan buka, silakan yang ingin bertanya, bisa langsung angkat tangan, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolam komentar ya, jika ada beberapa hal yang tidak memungkinkan gitu, untuk bertanya secara langsung pada Ustaz Budi. Ini ada pertanyaan dari Surya Ningsih, silakan Mbak Surya Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengaran suara saya ya Ustaz? Terdengar? Alhamdulillah. Mohon maaf, saya jadi ingin menyampaikan, bukan menyampaikan, juga ingin bertanya, karena saya memahami bahwa konsep sains peradaban barat itu, mereka dalam mendefinisikan sesuatu keilmuan gitu ya, itu kenapa ya, kok berubah-berubah? Artinya gini, misalnya Galileo mengatakan hari ini seperti ini tentang teorinya gitu ya, tapi kemudian nanti di lain abad kemudian teori Galileo-Galileo ini nggak kepakai lagi, nanti yang dipakai teorinya siapa gitu. Artinya kalau saya memahami di sini, berarti konsep keilmuan mereka tidak abadi gitu, jika dibandingkan dengan konsep peradaban Islam ya, karena ketika ilmuwan Islam itu mendefinisikan sesuatu, sesuatu pemahaman tentang ilmu, tentu ini akan merujuk yang ke belakang-belakangnya gitu ya, artinya sanatnya, jadinya tidak terputus, hari itu tidak dipakai, selesai gitu. Kalau saya melihat ini memang luar biasa ya, ketika saya dalam pandangan Islam ini, ilmuwan dalam pandangan Islam ini sangat menyanjung, sanat-sanat lah kalau kita bahasa keislam itu ada sanat ya, berarti luar biasa kalau menurut saya, dan ini memang menjadi ciri khas peradaban Islam, ketika sanat ini tidak terputus, jadi bersambung terus, jadi nanti berdasarkan ini, berdasarkan ini gitu. Itu yang saya ambil kesimpulan untuk dalam hal definisi, karena atas juga sangat fokus atau konsen dengan hal definisi, mereka meninfinisikan keilmuan sain barat itu dengan hal-hal yang tidak jelas, seperti Darwin meninfinisikan tentang konsep manusia seperti apa, itu kan tidak jelas gitu ya. Jadi itu satu pandangan saya ya, jadi saya melihat memang pandangan peradaban Islam dalam sain ini luar biasa. Kemudian yang kedua, mengenai bagaimana cara ilmuwan, ilmuwan Islam terutama ya, dalam mengislamisasi produk-produk peradaban barat, sain peradaban barat, bisa di, artinya punya kunci-kunci apa ya, untuk bisa menjadikan bahwa kita tidak menolak peradaban barat gitu kan, selalu atas kan mengatakan tidak menolak, karena intinya bisa kita saring melalui kunci-kunci islamisasi itu. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, bagaimana cara ilmuwan ini menyaring atau mengasimilasi atau menghitungkan konsep-konsep tadi yang dari peradaban barat menjadi bisa dipandang secara peradaban Islam melalui kunci-kunci, melalui kunci-kunci yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu saja Ustaz, mungkin mohon dijelaskan insya Allah. Alhamdulillah, syukur, ya jatuh mula. Terima kasih, Bu Surya Ningsi. Ini pertanyaannya baik sekali. Kayaknya langsung dijawab saja, Yusuf. Langsung ya. Baik, terima kasih, Bu Surya Ningsi. Inilah bedanya antara sains dan agama. Sekali lagi, sains itu adalah tafsiran. Tafsiran terhadap alam. Jadi memang bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan keilmuan itu. Nah, agama di sini, atau ilmu tentang agama juga, itu sifatnya final. Makanya, kalau dalam prologi Mena, mungkin ada yang ikut kajiannya 1G kemarin, yang disebut development, progresif, atau kemajuan di dalam Islam, itu adalah kemajuan menuju genuine Islam. Islam yang asli. Karena Islam itu dari awal itu, dia sudah sempurna, sudah final, tidak memerlukan perkembangan-perkembangan baru. Jadi, apa yang dilakukan oleh para ilmuwan itu menggali, menafsirkan, menguraikan, dan sebagainya, tentang ilmu-ilmu Islam itu. Nah, itu bedanya di situ, Bu. Jadi memang teori, bahkan orang-orang Islam pun, ketika mempelajari sains pun berbeda-beda. Jadi, ketika umat Islam menerjemahkan, menerjemahkan, atau menguraikan, mensyarah, kemudian mengkritik ilmu-ilmu yang mereka serap dari filosof-filosof Yunani, itu mereka lakukan perbaikan-perbaikan. Baik ilmu astronomi, ilmu geologi, dan sebagainya, itu ada di dalam bukunya Sedusin Aser. Wah, ilmuwan-ilmuwan Islam itu juga mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Petul Lumeus, dilakukan oleh Aristotel, dan sebagainya. Dan ketika perkembangan muncul, itu juga dikoreksi juga dari barat. Dan itu sesuatu hal yang wajar. Misalnya, Konun Fitib, buku babun kedokterannya Ibn Sina, itu dipakai dari tahun 1100 sampai 1600 di barat itu. Menjadi teks buknya kedokteran di barat. Sampai 1600-1700, mereka menemukan kedokteran yang lebih baru lagi, yaitu ditinggalkan. Makanya ada kritik-kritik dari kawan-kawan yang bukhailisme tadi, di mana kalau ayat itu dicocokkan pada suatu teori sains, temuan sains, padahal sains ini berubah-ubah terus, apa enggak nanti ayatnya ketinggalan zaman? Diskusi ini sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi memang sains itu berkembang, sementara agama Islam ini final, tidak berkembang. Jangan dibawa-bawa atau disamakan juga. Karena nanti agama itu berkembang, seperti agama-agama lain. Sifatnya progresif mereka, sifatnya historical. Jadi dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Kalau agama enggak, kita dari dulu ya wudhu seperti itu. Batal wudhu, wudhu lagi ya, mau haji, syaratnya sama, enggak berubah-ubah. Tapi diurekan itu, tentang masalah-masalah itu. Satu. Yang kedua, bagaimana cara melakukan Islamisasi? Sebetulnya ini kita tidak sedang membicarakan Islamisasi. Tadi juga ada di cat itu yang menanyakan Islamisasi. Tapi sedikit saja. Jadi proses Islamisasi itu adalah proses mengislamkan filosofi of science-nya. Jadi filsafat science-nya yang di-Islamisasi. Apa itu? Pandangan-pandangan, isme-isme, atau gagasan-gagasan yang tidak sesuai dengan Islamic worldview. Jadi bukan pada science-nya itu sendiri. Kalau Profesor Al-Atas mengatakan proses Islamisasi itu mengislamkan manusianya. Sepertinya bukan manusianya, manusianya itu ada banyak. Kalau lebih difokuskan lagi adalah mengislamkan worldview si saintis. Jadi Islamisasi science adalah mengislamisasi saintis, dan saintis yang di-Islamisasi adalah pora pikirnya. Jadi kita tidak bicara tentang produk sains. Walaupun mungkin nanti ada seorang Muslim tidak mungkin menciptakan alat-alat untuk menyiksa. Seperti kemarin katanya pengacara, ada alat-alat menyiksa di tempatnya Brigadir J itu di eksekusi. Seperti untuk mematahkan tangan, macam-macam. Itu seorang Muslim tidak akan menciptakan seperti itu. Dildo, Anda tahu dildo. Alat pemuas seks perempuan. Itu tidak akan diciptakan oleh seorang. Itu produk sains ada. Tapi kita tidak akan bicarakan. Yang pokok adalah filosofi of science-nya. Pola pikirnya worldview dari si saintis tadi. Di situ kita akan tahu bahwa ketika ada paham positifisme, ada paham materialisme, ada paham relatifisme di dalam sains yang tidak sesuai itu dibuang. Prosesnya adalah seperti yang dilakukan Imam Gozali dalam taskiatu nafes, gagasan-gagasan atau ide yang tidak sesuai dengan Islam itu dibuang. Itulah yang disebut dengan dewesternisasi. Yang menurut Profesor Wandaut, tidak sekedar dewesternisasi, karena itu prosesnya panjang. Dan kadang-kadang kita susah membedakan. Ini Islamnya atau tidak? Saking banyaknya dan saking sudah kemana-mananya, paham western ini ke dalam dunia sains. Dan setelah itu kita buang, kita masukkan gagasan atau ide-ide dari Islam. Sekali lagi, ini ranahnya adalah ranah philosophy of science. Bukan pada teknisnya. Makanya kalau dikatakan, siapa ilmuwan muslim? Siapa hasilnya apa? Ada research-nya tidak tentang COVID? Itu kita membicarakan hal yang berbeda. Mohon maaf ya. Gitu ya, moga-moga Mbak Suryan Nekseh. Ini puas dengan jawaban singkat. Saya lihat masih ada beberapa yang bertanya. Mohon dikasih kesempatan ya. Iya, siap. Jadi tadi ongoing process, terus apa namanya? Iya, betul. Science to ongoing process. Iya, betul. Yang kuncinya yang lain tadi, filosofi science-nya yang diislamkan. Jadi cara penang. Lanjutnya ini ada Mas Imam Nur Said, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami seraku pengajar SDN, juga menghadapi generasi sekarang, yang tentunya sedikit banyak mereka melihat dari YouTube tentang science-science juga, tapi mungkin sebagian memang dari barat kayak teori evolusi dan lain-lain. itu apa menurut Ustaz yang harus kami mungkin sampaikan atau ajarkan pada anak-anak supaya setelah mereka tidak terpengaruh science-science regular barrier seperti itu. Mungkin itu aja. Langsung ya, Mas Amun. Kita kembali kepada konsep Islam, Mas Imam. Jadi misalnya begini ya, Islam itu ada aspek-aspek fisik dan aspek-aspek metafisik atau non-fisik atau sikhis. Ada jiwa, ada raga. Mana yang lebih utama antara jiwa dan raga? Tentunya jiwa ya, lebih. Meskipun sekarang ini orang banyak melakukan perbaikan-perbaikan terhadap fisik ya, supaya glowing, supaya lebih muda lagi. Nah, Islam itu nggak seperti itu. Perkembangan Islam itu bukan perkembangan fisik, meskipun perkembangan fisik itu tidak salah. Tapi yang utama adalah perkembangan sikhis, perkembangan spiritual. Orang menjadi baik bukan karena Pak Budi sekarang rumahnya gedong ya, mobilnya sekarang banyak ya. Bukan seperti itu. Yang harus menjadi catatan buat kita semua adalah orang ini sekarang sudah rajin ke masjid. Orang ini sekarang sudah menyampaikan dakwah. Ini yang disebut dengan progres atau development perkembangan ke arah yang baik itu adalah perkembangan yang sifatnya fisik. Termasuk dalam teori evolusi. manusia itu yang disebut manusia itu adalah makhluk yang punya akal yang membedakan antara makhluk satu dengan makhluk lain. Itu akalnya, bukan fisiknya. Bukan tulangnya. Bukan rahangnya. Jadi, kalau orang menilai itu ada perkembangan ke arah fisik, dari manusia berjalan tegak, musafian, seterusnya sampai manusia, kalau kita manusia itu dicari asalnya itu bukan dicari tulang belulangnya. Itu mau dicari juga boleh saja, bukan salah ya. Tapi yang utama dalam pencarian diri manusia adalah fisiknya. Maaf, adalah sifisnya. Adalah ruhnya. Saya ketika ingin mencari asal-muasal saya, kembali kepada ruhnya. Kemana? Wa'id a'khodarobbuka min bani adam, yang dalam surat al-a'arof itu, kembali bahwa kita ini pernah berada pada alam ruh yang kemudian kita bersaksi. Alastubirubbikum bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Iya, betul. Kami bersaksi. Itu adalah kembalinya manusia. Jadi, teori evolusi itu, Pak. Yang betulnya itu adalah bagaimana mengembalikan kita kepada asal-muasal kita secara ruh. Secara akal. Bukan dari fisik itu. Makanya, menurut saya, itu dijelaskan saja, diterangkan. Tapi kalau SD, kayaknya nggak ada ya. Teori evolusi itu, kalau nggak salah, adanya di SMP. Moga-moga teman-teman sudah bisa bernalar. Dijelaskan saja, dan harus dijelaskan bahwa ini keliru. Karena sumber, nanti, Pak, tadi sebetulnya ada penjelasan lebih mendalam lagi tentang epistemologi dalam Islam. Di mana sumber-sumber ilmu atau the channel of knowledge itu tidak hanya empirical dan rasional saja yang sekarang diambil barat. Islam itu selain empirical, selain rasional, juga ada khobar sodik. Di mana ini adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan wahyu. Nah, ini Pak Imam, itu baru dari teori evolusi. Nanti teori kekalahan masa misalnya. Hukum kekalahan masa atau kekalahan energi. Di mana energi atau masa itu tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Itu bisa, saya bilang ya, bisa merusak akidah kita. Bahwa sesuatu itu tidak ada yang menciptakan. Terus Tuhan di mana? Sesuatu itu tidak ada yang menghancurkan. Dan nanti katanya ada kiamat. Ini hati-hati juga. Memang kadang-kadang orang seminta selalu begitu saja. Tapi kita seorang pengajar, kita seorang dosen, kita seorang guru, patut memberikan catatan-catatan seperti itu. Tapi tetap, sekali lagi, umat Islam harus menguasai sains, harus menguasai teknologi. Karena dari situlah kita akan memasukkan paham-paham Islam itu ke dalamnya. Gitu ya Pak Imam ya. Ini perlu diskusi karena menyangkut kurikulum, menyangkut materi-materi yang tidak sedikit ya. Nanti insya Allah kita adakan apa mungkin ini ya Mas Amun ya, kayak semacam pelatihan untuk khusus guru sains setengah hari gitu. Insya Allah nanti kita adakan ya. Terima kasih. Jawabannya juga. Pertanyaannya tadi. Sekarang Mas Hashim Sami Alatas. Silahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz untuk tadi kan Ustaz bilang kalau peradaban sains peradaban barat itu nanti akhirnya menemui ajalnya sudah gak objektif dan berpindah ke estetika. Apakah setelah sains ini sudah kita islamkan, sudah kita islamisasi, apakah akhirnya akan tetap sama, akan berpindah pada estetika, tidak lagi objektif dan kita sudah tidak ada lagi yang bisa kita teliti lagi seperti itu Ustaz. Terima kasih. Langsung ya Pak. Ini pertanyaan bagus ini Mas Hashim ya. Jadi ini yang mengatakan bukan saya ya. Ini ada di bukunya apa namanya John Horkan ini The End of Science ini. Dia mengatakan seperti itu. Karena sudah mentok, sudah gak ada lagi yang diteliti sudah ultimate gitu. Akhirnya mereka akan cari sesuatu yang lain. Yaitu yang berkaitan dengan estetika, berkaitan dengan seni. Kan kalau sains dengan seni itu kan sesuatu yang bertolak belakang ya. Satu otak kanan, satu otak kiri. Tapi dengan mentoknya sains itu mereka kemudian akan bagaimana sains itu tidak dilihat secara fungsional tapi juga secara estetika. Tidak secara fungsi saja tapi keindahannya di mana. dan kemudian menyangkut ke yang lain-lain termasuk ke dalam agama. Nanti masuk juga membahas tentang filsafat. Ini sebetulnya Mas Asim merupakan satu peluang di mana dakwah Islam itu akan masuk ke dalam sains. Kalau seorang Muslim itu menguasai sains dan dia juga paham Islamic worldview maka akan mudah buat dia. Jadi karena ilmu Allah itu luas. yang di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu sudah pohon itu dijadikan pena, laut dijadikan tinta, ditambah segitu lagi. Itu masih luas. Kalau dikaitkan dengan agama, worldview, filsafat, segala macam. Kalau secara ilmu saya memang bisa jadi. Bisa jadi mentok. Bisa jadi. ini saya memandang sebuah peluang kalau John Horgan itu mengatakan seperti itu dan dia seorang ilmuwan. Pembacaan dia terhadap masa depan ini sudah mulai di dalam buku yang lain. Konstanta-konstanta di dalam ilmu fisika maupun matematika itu sudah hampir semuanya ditemukan. Dulu kalau kita ngitung lingkaran caranya ngitung lingkaran P R kuadrat. P R adalah jari-jari dari titik tengah ke sisi yang lingkaran itu. P-nya berapa? Dulu tidak ketahuan, Pak. Kemudian diteliti segala macam dapatlah 22 per 7 atau 3,14 blablabla banyak. Kemudian apa lagi? Kecepatan cahaya. E, M, C kuadrat. C-nya itu dulu tidak ketemu. Ditemukan banyak konstanta-konstanta di dalam perumusan-perumusan yang dulu itu hanya dituliskan konstantanya saja. Tapi sekarang sudah ada. Mereka melihat ini kalau semua sudah ditemukan katanya 2200 ini sudah hampir habis. Penemuan-penemuan. Ini kesempatan buat kita. Seorang ilmuwan muslim selain menguasai untuk posisi tertinggi keilmuwan itu dia mempunyai background islamic worldview. Filsafat islam itu waduh kalau kata Imam Guzali itu langit pertama langit pertama itu artinya konteks pembahasan sains ya itu seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Cincin itu adalah dunia langit satu padang pasir itu adalah keseluruhan alam semesta. Berarti apa? Kalau dikaitkan sains itu dengan akama dengan seni dengan macam-macam itu tidak akan habis-habisnya. Itulah ilmu Allah. Walau alam. Ada lanjutannya Ahdan Azmi. Silahkan yang ingin bertanya. Mas Ahdan. Saya masuk ya? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka-mereka nama saya Ahdan. Saya ingin bertanya beberapa hal. Berarti kan ini kita mendefinisikan apa itu sudah berbeda dari sains barat. Sehingga merupakan komparasi antara sains Islam dan sains barat menjadi tidak compare. Karena pendefinisiannya sendiri sudah berbeda. Ketika sains barat itu juga mendefinisikan sains secara metodologinya, kita tidak mendefinisikan secara metodologinya. Kita mendefinisikan sains itu adalah bagaimana kita menafsirkan alam itu sendiri. Jadi pertanyaan saya adalah sains berarti kalau ini soal bagaimana menafsirkan dan menafsirkan terkaitnya sama orang, berarti sains Islam itu bisa berbeda-beda berubah-ubah. Contohnya seperti ulama satu dan ulama lainnya menafsirkan Al-Quran itu memiliki penafsiran yang terkadang berbeda-beda. Berarti sains Islam itu bisa berbeda-beda dan juga bisa berkembang. Ini yang pertama. Oleh itu kedua, dari pemahaman tadi kan saya menangkap bahwasannya perkembangan sains Islam itu berkaitan Arab dengan daya guna atau produk dari sainsnya itu sendiri. contohnya kayak pendeteksi apa namanya, gunba, pilih sebagainya tadi. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa kuatkah daya penemuan atau daya penelitian dari sains Islam sendiri. Karena saya punya saya kepikiran kayak gini. Sains Barat itu kan sering membuat penelitian atas suatu hal yang dipertanyakan kemanfaatannya. Contohnya seperti ilmu-ilmu astrofisika atau ilmu kuantum. Ilmu nanopartikel bahkan mungkin sampai sekarang dipertanyakan meski pemburu kemudian ketemu manfaatnya sekarang-sekarang ini. Tentang artificial intelligence dan sebagainya. Seberapa kuatkah sains Islam itu akan mencapai sangat juga. Atau apakah ilmu-ilmu tentang sains kuantum dan sebagainya itu akan tercapai juga kalau kita memiliki paradigma sains Islam. Karena sains Islam tadi nampaknya sangat erat kaitannya dengan daya guna. Sedangkan sains Barat tidak perlu memiliki daya guna. Dan dengan tidak memiliki daya guna itu berhasil menemukan hal-hal yang sangat-sangat mind-blowing seperti itu. Kalau menurut saya pribadi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara seorang saintis muslim yang dalam ini menerapkan worldview Islam bersikap dari segi metodologi dalam sains. Contohnya bagaimana cara usaha muslim itu harusnya menarik kesimpulan dari suatu penelitian. Karena kalau kita skripsian pun kan biasanya kesimpulan itu harus di akhir banget. Dan itu berdasarkan atas penelitian, bukti, dan metodologi yang sebelumnya. Kita tidak boleh menentukan kesimpulan di akhir. Atau menjadi sebuah logikal kalau kita menentukan dulu di akhir definisi setiap sedangkan senampaknya senangkap saya ada kan cerendungan bahwasannya kita sudah mendefinisikan dulu kalau dengan metode sains selamnya kita sudah mendefinisikan dulu apa ujung dari suatu penelitian. Ini adalah bahwasannya segalanya ini hakikatnya kembali ketahui semuanya Allah. Padahal kan kalau kita coba tenturkan jadinya kita tidak bisa mendefinisikan tidak bisa menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu tanpa kita melakukan penelitian. Ini soal metodologi sains Islam itu yang tepat seperti apa yang itu menunjukkan perbedaan yang signifikan dari metodologi sains Barat. Terima kasih. Pertanyaan Mas Akhdan agak sulit ini. sulit dan banyak pula. Empat atau tiga ini? Tiga. Mengenai definisi sains memang pada saat mendefinisikan sains is a description of nature itu sama. Dan itulah sains itu seperti itu. Penjelasan terhadap itu saya kira sepakat semua. Ada pun yang ilmu yang tertata rapi dan sebagainya itu kembangan-kembangannya. Jadi memang yang jadi masalah adalah bahwa tafsiran itu hanya itu saja. Sains Barat saja yang lain tidak boleh ikut menafsirkan. Itu yang kemudian klaim-klaim semacam itu yang sebenarnya kita kritik. Kalau Barat punya tafsiran, kita juga punya tafsir. Ingat, tafsiran ini bukan obyek sains itu sendiri. Ini yang dari awal ingin saya gariskan. Bukan kita kemudian membuat satu kubu baru. Kita ini sama juga. Komunitas sains yang ada di BRIN, yang ada di masing-masing penelitian di kampus, itu sama. Orangnya tidak akan berubah. Tidak akan ruangnya berbeda. Orangnya sama. Tapi cara pandangnya pola pikirnya, worldview-nya itu yang berubah. Yang tadinya. Misalnya begini, teman-teman semua kan faham kalau kita belajar sains. Kemudian latar belakang saya sains. S1 di IPB. Jurusan statistik yang sangat-sangat sains. Jadi, kita memang tidak boleh mengasumsikan di dalam dunia sains itu adanya faktor-faktor yang di luar. Sains hanya untuk sains. Sains hanya untuk sains. Makanya ini bertentangan. Kadang-kadang orang menghalalkan semua acara. Memang kalau di filsafat ilmu yang paling kelihatan adalah aseologi. Aseologinya itu berbeda. Sebetulnya yang lebih mendasar itu adalah pada epistemologinya di sumbernya. Di situ yang berbeda itu, Mas Ahdhan. Dan kita harus kegah bahwa ini sumber juga. Intuisi. Kemudian khobar sodik itu bagian dari channel of knowledge yang diakui keabsahannya di dalam Islamic science. Mungkin di sana tidak mengakui. Meskipun kalau melihat pengalaman mengakui juga. Contoh kalau sebagai seorang muslim, seorang peneliti muslim, dia sudah membuat hipotesis, sudah membuat rancam dengan persobahan, desain eksperimen. Kemudian dia melakukan penelitian segala macam, sudah semua data dikumpulkan, tinggal dia menarik kesimpulan. Itu sama Mas Ahdhan. Jadi bukan tadi yang dikatakan kesimpulannya diambil dulu. Untuk hal-hal teknis seperti ini, kita akan mengambil kesimpulan mentok. Kemudian kita sholat hajud, kita sholat hajat, kita berpuasa, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dan seterusnya. Kemudian muncul itu. Itu sama saja dilakukan oleh kawan-kawan kita, yang sekuler, yang sebetulnya mereka menggunakan hal yang sama. Misalnya mentok, tutup dulu, kita ngopi dulu deh. Ngopi. Atau paling enggak, itu buka jendela, ngelihat pemandangan ada gunung, segala macam. Kebetulan lab-nya itu di luar kota. Kemudian, Eureka, saya menemukan. Persis seperti Archimedes menemukan teori Archimedes-nya. tidak melalui hipotesis dulu, tidak melalui rancangan percobaan dulu, begitu saja keluar. Ketika dia merebahkan dirinya ke bathtub itu, dan airnya keluar semua. Ini caranya mengukur mahkota raja, berapa volume dari mahkota itu. Itulah yang kemudian hukum Archimedes. Ada banyak sekali, Michael Polanyi itu mengumpulkan hal-hal yang semacam itu. Jadi, pada dasarnya, sebetulnya, semua juga nanti, kalau benar, akan sesuai dengan penafsiran secara islami tadi, sainsnya. Hanya saja, ada intensi-intensi tertentu, di mana tadi, kita sudah menceritakan bagaimana para filosof-filosof itu, yang kalau zaman sekarang disebut dengan saintis, itu sedikit demi sedikit membuang peran Tuhan, peran agama di dalam sains. itu sudah dibaca oleh banyak orang. Memang tujuannya seperti itu. Memang di sana ada konflik antara gereja dengan sains. Mungkin lebih jelas kalau nonton film Malaikat dan Iblis Angel and Demon dan Brown di situ dijelaskan bahwa aliran ilmu nati itu yang dulu mempunyai gereja dan disitulah ilmu pengetahuan dikembangkan yang berbeda dengan gereja Vatikan. ada konflik di situ. Sebetulnya di kita tidak mengalami di zaman dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang penelitian. Ini kalau saya boleh kritisi memang ada perbedaan metodologi. Metodologi misalnya soal skeptisme. Skeptisme itu dalam sains mungkin boleh saja. kita 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 anggap semuanya itu nol atau kita tidak mengerti apa-apa. Kita hilangkan asumsi-asumsi. Itu kalau dalam natural science atau pure science atau di dalam laboratorium itu mungkin bisa. Tapi biasanya itu menjadi gebiahuyah kalau orang Jawa bilang itu. Pada semua sains termasuk ilmu agama termasuk filsafat. Ini kan yang terjadi ada di dosen kami juga dulu. kita mau belajar filsafat. Tolong taruh dulu paham kita agama kita ditaruh dulu. Kita mau belajar filsafat. Jadi skeptisme itu dibuat semuanya termasuk agama. Ini yang tidak boleh tadi. Yang sebetulnya bukan ujungnya di sini tapi bukan output. Ini kalau boleh saya bedakan istilah output dan outcome. Outcome-nya tadi. Bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Allah adalah Maha Pencipta Allah, Maha Pemberi Allah, Berilmu dan sebagainya. Tapi output-nya itu yang harus kita tentukan. Seperti halnya kita sedang membuat hipotesis untuk membuat penelitian kuantitatif atau kita membuat kesimpulan pada penelitian kualitatif. Dan yang terakhir soal metode. Ini metode sebetulnya tadi sudah disampaikan juga. Metode dalam Islam memang tidak 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 cuman observasi dan eksperimen. Di Barat itu cuma dua. Eksperimen itu untuk empirisisme yang berkaitan dengan pancah indera. Dalam Islam juga ada namanya tajribi. Kemudian ada observasi yang kemudian menjadi dasar bagi rasionalisme. Itu dalam Islam juga ada yang disebut dengan burhani. Mengemukakan dalil. Burhan. Ini loh alasannya begini-begini. Itu secara rasional atau akal. Tapi dalam Islam ada tambahan lagi. Yaitu Irvani. Ada satu lagi apa? Saya tidak paham. Al-Farabi itu. Irvani itu suatu metode yang tadi metode untuk kan ada channel of knowledge ada metodenya. kalau tadi ini akal intelek metodenya adalah observasi atau burhani. Kemudian eksperimen panca indera senses itu metodenya adalah eksperimen. Ketika umat Islam menyebutkan ada intuisi ada wahyu ini metodenya adalah Irvani. Misalnya seorang itu sholat tahajud memang itu tidak bisa dikaitkan dengan metode yang secara ilmiah tadi yang harus ada hipotesisnya ada step by stepnya. Kalau orang sholat tahajud dia sholat saja secara kusuk. Ada masuk ke dalam situ kekusukan kecintaan kita kerinduan kita kepada Allah. Kita tidak usah ngomong cinta misalnya seorang laki-laki perempuan kok tiba-tiba senang variabelnya apa yang membuat mereka itu kok cinta antara Anda mungkin orang kok baik banget. Semua orang bisa baik tapi kok dia nikahnya sama orang yang ini bukan yang itu. Karena memang tidak ada variabel-variabel kalaupun ada variabelnya tidak bisa diukur. Ada orang baik ada orang jahat ada takwanya naik dan dan sebagainya. Ini menurut saya metodenya juga berbeda ada tambahan dalam Islam karena perbedaan channel of knowledge. Ada tambahan dalam Islam. Ada tambahan bukan dipertentangkan. Tetap Islam ada tajribi dan burhani eksperimen dan observasi itu ada dalam Islam. Karena kita lihat tadi untuk makanan halal segala macam itu merupakan bagian dari pedoduluki dalam Islam. Mungkin ini perlu diskusi lebih lanjut karena pertanyaannya berat. Mungkin waktunya sudah habis masih ada pertanyaan. Pak Anton ini kayaknya dari awal. Satu lagi ya, kita kan selesai jam 11. Silahkan, Mas Anton. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya, Pak Anton. Ustadz ini rupanya terjadi kalau dari tampilan tadi, rupanya terjadi pertentangan yang hebat antara para ilmuwan, para saintifik, ataupun para ahli filsafat dengan kaum agama. Nah, agama yang disini yang dimaksud dengan kaum gereja lah. Gereja yang dimaksud terlihat mungkin gereja yang mengganti ilmunya itu perjanjian memang ataupun perjanjian baru. di satu pihak para saintifik itu berpegang pada kemajuan teknologi. Yang satu berpegang kepada kitab sucinya. sedangkan kalau dilihat kitab sucinya kaum Nasrani yang umumnya menguasai areal itu, itu kan bocor di kiri-kanan, Pak. Tentunya akan menyebabkan para ahli saintifik ini ataupun para filsafat ini tidak mungkin mereka akan mendekatkan diri ke kitab suci yang bocor kiri-kanan. Sedangkan Al-Quran yang diakhir penampilannya itu kelihatannya lebih lengkap. Tapi tidak pernah sempat akan diperkenalkan kepada mereka. Ini bagaimana tanggapan dia, Pak Ustadz? Ya. Waduh, ini bagus ini. Pak Anton. Langsung ya, Mas Amun. Jadi memang ada tapi tidak banyak, Pak Anton. Kalau kita melihat ulama-ulama saintis-saintis yang masuk Islam gara-gara mereka membaca Al-Quran atau dalam penelitiannya itu mereka menemukan ada satu kekuatan yang besar, ada satu keteraturan, ada suatu keindahan di dalam creation ini, ciptaan ini. Kemudian mereka menyari-nyari. Ada yang dapat hidayah, ada yang enggak. Tapi ada mereka yang sampai ke situ, tidak sekedar selesai pada satu hasil, dipublikasikan di jurnal Skopus, sudah selesai. Enggak seperti itu. Ada yang sampai kepada mendapatkan kebenaran dari sains itu. ini ada, meskipun namanya tidak banyak yang disebutkan di buku, kalau salah karangan Harunia atau apa ya, paling enggak meskipun orangnya sudah seperti itu, kita masih bisa ngecek ke orang-orang saintis-saintis yang mereka sadar beberapa masuk Islam karena mereka membaca. Itulah yang tadi disebut dengan golongan Buhailism. Buhailism itu mengikuti Maurice Buhail yang dia, ya sama, dari penelitian itu membaca Bible, kok enggak, mohon maaf teman-teman yang nasirani, kok enggak sinkron, enggak cocok, tapi ketika membaca Al-Quran enggak cocok. Ini kemudian dia melanjutkan pembacaannya terhadap Al-Quran dan akhirnya masuk. Ini yang sebetulnya kita inginkan ya, Pak Anton, orang dapat Al-Quran di situ. Dan Al-Quran ini karena final tidak berubah-ubah, mutawatir, tidak berganti-ganti, ini yang membuat orang ini harusnya bisa merujuk ke sini. Karena Bible sendiri kan ada revisi-revisi, kalau enggak salah ini, mohon maaf. Jadi kalau enggak salah misalnya tahun terbitan Al-Quran. tahun dari revisi, Pak. Yang saya dari dulu paham itu dari tahun 1963 atau cetakan itu pengharaman babi itu babi hutan. Tapi tahun semenjak 1963 hutannya dihilangkan. Jadi enggak apa-apa kalau babi yang di peternakan itu masih boleh dikonsumsi. Ini kan ada perubahan-perubahan diantaranya itu. tidak boleh menanam tumpang sari. Kalau menanam itu harus humukin. Padahal secara ilmu pengetahuan tanaman yang humukin akan menyerap unsur hara yang sama dan akhirnya akan merusak tanaman. Makanya sekarang yang perkebunan-keperkebunan itu tunggu saja, Pak. Berapa tahun ke depan itu akan hancur. Kenapa? Tanahnya rusak. Harus seperti nanaman yang kita. Setelah nanam padi selesai, jangan langsung nanam padi dulu. itu ditanam. Sistem tumpang sari seperti itu atau di dalam satu areal itu ada tanaman bermacam-macam tidak diperkenalkan di dalam Bible. Ini yang sebetulnya akan bertentangan dengan sains. Di dalam Islam sebetulnya tidak terjadi seperti itu. Kenapa? Allah itu tidak mengungkap semuanya itu secara detail. Jadi misalnya Anda tidak dalam Islam itu membuat pesawat terbang yang tidak ada. Kalau membuat pesawat terbang itu ada, itu Al-Quran kita itu berjilid-jilid dan kemudian perputakaan sendiri. Jadi Allah cukup mengatakan Al-Mizan, keseimbangan. Jadi sebuah pesawat, sebuah sepeda, sebuah kendaraan, itu dia harus seimbang. Jadi kata-kata Al-Mizan, kemudian Sultan dalam Surat Al-Rahman, itu yang tugas saintis-saintis muslim itu untuk mengembangkan menjadi sesuatu. Kalau mau ke luar angkasa, Sultan itu apa sih? Dikembangkan di situ. Ternyata harus ada kaya termodinamika, erudinamika, dan sebagainya. Nah ini yang sebetulnya kita dengan adanya kajian seperti ini makin yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Kalau zaman Rasulullah itu Al-Quran itu yang benar. Kalau zaman Rasulullah itu pada saat peradaban itu Al-Quran itu masuk pada peradaban Qurais Jahiliyah itu yang mengemuka adalah dunia sastra. Maka Al-Quran menjawabnya. Kemudian di abad berikutnya apa-apa-apa dan terakhir ini di abad yang sedang kita hidup ini yang mengemuka seperti halnya kafir jahiliyah pada waktu itu adalah sains. Tapi waktu itu adalah sastra. Sekarang sains. Nah Al-Quran ini bisa menjawab. Bisa mengguli bahkan asal orang-orang yang hidup ini di sini sebagai seorang saintis muslim dan seorang ulama bisa menjawab itu. Insya Allah mungkin di generasi cucu-cucu kita Pak. Kalau kita sudah ilmunya ini masih linier saja. Kalau sains ya sains. Kalau ulama ya ulama. Insya Allah dengan adanya dua itu ada anak-anak kita cucu-cucu kita itu akan mudah seperti itu Pak. Nyambung lah sepokoknya. Gitu Pak Anton. Terima kasih Pak Ustaz. Ini masih ada satu pertanyaan dari Pak Amhar tapi kayaknya harus panjang jawabannya ini Pak Asamun. Mungkin nanti saya jawab secara di grup saja atau nanti disampaikan secara halusan. Boleh nanti PPT-nya kita ini masih ada ini nanti di capture saja nanti insya Allah saya jawab. Kebetulan saya ada keseripahan bos saya istrinya meninggal yang waktu dulu jadi saya mungkin akan tak siah. Mohon maaf ya. Terima kasih semua sumbang sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Samhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih set atas penjelasan pemaparannya dan diskusinya pada pagi hari ini ini sangat menarik sekali dan memang perlu dilanjutkan set. Nanti insya Allah Ustaz Budi akan membuka seri kuliah tentang tradisi ilmiah dalam Islam jadi sangat relevan juga dan bersambung dengan perbincangan kita pada pagi hari ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana tradisi Islam di kita itu bisa begitu berkembang bertumbuh dan apa saja yang menjadi konsentrasi dan ciri khasnya nanti insya Allah dalam waktu dekat akan kita naikkan publikasinya dan teman-teman sekalian bisa ikut seri kuliah itu selama beberapa materi yang akan kita susun yang akan Ustaz Budi susun mungkin ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan atau kita mungkin kita inilah lebih dalam lagi bahwa ya sebagaimana yang Ustaz Budi katakan tadi jadi basis terdalam dari istilah Islam itu sebetulnya adalah metafisika berbeda dengan orang Barat yang hanya berfokus pada fisika begitu itulah mengapa kita kalau baca Al-Quran Surat Al-Baqarah itu pertama kali langsung kita langsung dipertanyakan oleh Allah dan diminta untuk percaya kepada Al-Qaib karena memang dunia ini begitu luas dan sangat mungkin dan mustahil kalau hanya diisi pada perkara-perkara yang hanya kasat mata saja itulah sebabnya juga Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mungkit itu mengatakan jadi kalau seandainya kita hanya berfokus dan berpatok kepada hal-hal indrawi dan hal-hal yang terukur saja begitu katanya Imam Al-Baqarah seperti sebagaimana sains Barat yang kita kenal tadi ya kita akan mengerdilkan rahmat Allah karena rahmat Allah ini sangat luas sekali dan pada akhirnya persinggungan antara sains dan agama itu mestinya tidak akan terjadi kalau kita melihat dari kacamata worldview Islam mungkin begitu secara umum nah nanti di apa namanya sekali lagi terima kasih saya budi atas kehadirannya dan kerahuannya dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir di majelis ini untuk publikasi tadi ada seri kuliah apa namanya tradisi ilmiah dari Islam insya Allah akan segera kita apa namanya publikasikan dalam waktu dekat ini ada seri kuliah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati